Sementara ini pemeriksa belasan pemudik pingsan dalam anterian di pelabuhan Bekauhani setelah kelelahan dan dehidrasi karena terlalu lama menunggu di terik matahari. Petugas kesehatan pun langsung mengevakuasi pemudik ke posko kesehatan. Sejumlah pemudik ini pingsan karena terlalu lama menunggu antri masuk kapal hingga berjam-jam. Petugas pun langsung memberikan pertolongan pertama kepada korban dan mengevakuasi ke posko kesehatan guna perawatan lebih lanjut. Rata-rata pemudik dengan kendaraan roda 2 ini pingsan setelah tak kuat menahan terik matahari dan kelelahan. Sedangkan pemudik pejalan kaki kehabisan oksigen karena berdesakan dan terlalu lama berdiri. Selain itu banyaknya pemudik roda 2 di pelabuhan Bekauhani Lampung juga menimbulkan penumpukan di kantong parkir dermaga. Cuma ini pas tadi lagi mau cepat, menantri itu panas, pingsan. Menurut petugas kesehatan, sedikitnya 13 orang pemudik pingsan. Rata-rata korban mengalami kelelahan akibat mengantri yang terlalu lama, sehingga memicu gangguan kesehatan seperti dehidrasi dan gangguan pencernaan. Karena antri yang panjang mereka itu memicu penyakit yang memang sebelumnya mereka ada. Data pemudik di pelabuhan Bekauhani pada tahun ini meningkat tajam dibandingkan tahun kemarin. Dari Lampung Selatan, Lampung, Harry Fulistiawan, IDews melaporkan.